assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semuanya welcome back to my youtube channel share lagi kegiatan aku ya teman-teman jadi hari ini tuh aku mau bikin storage kecil gitu teman-teman dari kotak bekas ini ya jadi itu kotak dari receiver next parbola jadi rencananya nanti ini aku mau bikin storage kecil storage multifungsi gitu ya teman-teman cuman sekarang ini rencananya mau aku bikin sebagai tempat kain lap tangan gitu teman-teman jadi kain lap tangan aku itu biasanya aku lipat dan langsung aku taruh gitu di atas rak piring jadul aku jadi sekarang aku mau bikin tempatnya supaya jadi lebih rapi dan lebih cantik teman-teman jadi ini aku mau bukain dulu di bagian atasnya teman-teman kira-kira seperti gambar di atas terus bagian yang agak terbuka itu mau aku rapiin pakai double tip pokoknya di bagian yang terlepas itu mau aku pasangin double tip supaya lebih kokoh teman-teman dan di bagian ini juga ya agak terbuka ini jadi rencananya ini juga mau dikasih double tip jadi pas aku pergi ke warung aku nampak gitu ya teman-teman kertas kado jadi ini aku mau hias bukan pakai wallpaper tapi pakai kertas kado kertas kado nya motifnya cantik teman-teman motif bunga pink gitu jadi rencananya aku mau pakaiin kertas kado ini harganya juga murah meriah ya jadi aku belinya itu cuman harganya 2000 ini mau aku ukur dulu seberapa kertas yang aku perlukan jadi rencananya storage kecil ini nanti mau aku pakai untuk tempat penyimpanan kain lap aku ya teman-teman kain lap tangan dan ini aku juga pakai lemnya lem kertas ya teman-teman jadi memang aku DIY ini pakai barang yang seadanya aja itu juga ya nanti aku pakaiin rendah saya sisa bikin storage tempat gantong keras yang kemarin teman-teman sama storage tempat penyimpanan sabun-sabun sama kain lap tangan itu dan sisanya mau aku pakaiin nanti untuk storage pink ini dan kalau cara pemasangannya sama aja teman-teman sama waktu aku pasangin wallpaper untuk storage aku kemarin cuman kalau menurut aku itu lebih gampang yang pakai wallpaper ya teman-teman karena kertasnya itu agak keras jadi kita gampang itu untuk masangin ke kardusnya kalau yang ini teksturnya agak lembut kalau kebanyakan lem dia agak lembek gitu teman-teman dan waktu kita mau mengguntungnya itu juga agak susah ya karena dia teksturnya udah lembut dan ini aku mau pasangin di sekelilingnya dulu teman-teman motifnya cantik ya teman-teman motif bunga pink dan ini motifnya juga udah rame oleh karena itu makanya aku mau kasih accent pakai renda polos saja jadi di seluruh permukaannya itu nanti mau aku pasangin ya teman-teman mau aku tutupin pakai kertas kado ini dan lanjut aku mau pasangin di bagian dalamnya teman-teman ini mau aku ukur dulu seberapa kertas yang aku perlukan untuk di bagian alas dalamnya ini dan ini mau aku kasih lem dulu ya teman-teman ini tuh videonya terlalu panjang ya teman-teman jadi makanya aku jebatin aja tapi step by stepnya insyaallah ini jelas dan gampang juga teman-teman kalau mau nyoba gitu di rumah pemasangan wallpapernya pemasangan kertas kado nya ini lumayan agak lama ya teman-teman lebih cepat menurut aku kalau pemasangan yang pakai wallpaper ольшimmar game guna guna intinya di semua sisi dari kardus kotak bekas ini mau aku tutupin pakai kertas kado ini karena durasinya yang panjang aku terkadang suka bingung mau ngomong apa lagi kalau teman-teman gimana sama enggak kayak aku kadang kita kehilangan bahan enggak tahu ya mau ngomong apa lagi karena ini durasinya panjang dan kelamaan di bagian tempel menempel ini teman-teman jadi aku mau pakai kertas kado ini karena aku cuma mau ganti suasana aja teman-teman karena karena yang kemarin itu udah banyak juga yang aku DIY kardus bekas pakai wallpaper ungu itu jadi aku mau ganti suasana pakai motif pink dengan pakai kertas kado ini teman-teman maafkan maafkan penggunaan bahasa aku yang belepotan ya teman-teman karena aku enggak pakai skrip gitu teman-teman jadi aku langsung aja ngomong apa yang terasa langsung aja aku ngomongin gitu teman-teman maaf kalau bahasanya agak belepotan dan ini pemasangan kertas kado nya itu udah hampir selesai teman-teman dan kalau masalah kerapiannya menurut aku lebih rapi juga kalau pakai wallpaper itu ya teman-teman dibandingkan dengan kertas kado ini karena tekstur kertasnya yang keras jadi dia lebih gampang gitu untuk kita merapikannya dan lanjut teman-teman di bagian sisi bawahnya itu aku pasangin lakban ya teman-teman jadi ini aku cepetin aja pemasangan lakbannya aku cut supaya nanti kalau kalau kita kasih lakban itu seumpamanya ada air di atas meja kita jadi ini masih awet ya teman-teman kalau seumpamanya kalau seumpamanya gak dipasangin lakban kalau seumpamanya gak dipasangin lakban takutnya terkena air dia langsung lembek dan sayang ya kalau storage yang udah capek-capek kita bikin akhirnya rusak dikarenakan kena air itu dan di bagian dalamnya juga aku kasih lakban ya teman-teman seumpamanya kain lap tangan itu basah gitu ya aku lupa kebasahan dan aku taruh aja gitu langsung di dalamnya takutnya nanti rusak juga ya teman-teman makanya di bagian dalamnya itu juga aku kasih lakban seumpamanya gak pun tempat kain lap entah itu tempat apa gitu jadi lebih aman kalau kita kasih lakban aja jadi dia jadi lebih awet dan bagian depannya ini mau aku kasih rendah putih ini ya teman-teman jadi rendah putih ini pada bagian depannya aja yang aku pasangin karena rendah putihnya itu cuma tinggal itu ya teman-teman tinggal sikit jadi rencananya memang mau aku pasangin di sekelilingnya ya cuma ini karena kan tidak cukup yaudah di bagian depannya aja aku kasih terus aku kasih eksen sedikit gitu teman-teman model silang itu pengganti pitanya supaya dia jadi lebih manis oke teman-teman ini dia hasilnya teman-teman semuanya demikian video aku kali ini terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati